Terima kasih pada siang ini, tanggal 8, saya kedatangan media-media dari teman saya, satu dari media Impopulisi dan ada beberapa media untuk memberikan keterangan atau verifikasi. Nama saya Muhammad Imron, YC, SHMH, sebagai caleg Kabupaten Bandung Barat dari DAPI 5 yang meliputi daerah Gunung Halu, Cipongkor, Rongga, dan Sindangkerta. Nah, di sini saya memperifikasi kemarin ada pemberitaan-pemberitaan miring dari salah satu media. Media itu Sri Media namanya, yang mana kasusnya itu, semestinya apa yang diberitakan dari Sri Media itu tidak benar. Yang benar itu, bahwasannya ini hanya keterlibatan saudara atau ketua ranting dari Demokrat, kebenaran dia seorang staf desa yang diangkat oleh Kepala Desa. Yang mana Kepala Desa tersebut sudah memberitikannya dengan kesadaran ketua ranting itu sendiri. Dengan kekuatan dia ingin membesarkan Demokrat. Ya, sebagai ketua ranting wajarlah dia untuk membesarkan Demokrat. Tapi ada dari Sri Media membuat suatu berita yang kurang elok bagi saya, yang mana seolah-olah saya itu ingin membohongin publik dengan janji-janji. Nah, boleh dibuktikan, saya sudah membentuk banyak tim-tim saya dari 20 desa, yang mana dari 20 desa itu, itu tim solid, dan janji-janji itu, bukan janji hanya janji, biarpun saya belum menjadi anggota dewan, tapi sampai saat ini, biarpun kecil dengan kemampuan saya, tapi janji itu saya laksanakan. Bisa dibuktikan dengan beberapa titik, jadi bagi masyarakat DAPI 5 khususnya dari 4 kecamatan, jangan ragu, jadi saya tidak akan melepas apa yang saya janjikan. Di mana posisi saya yang selama ini belum menjadi dewan, tapi saya punya niat untuk memberikan konstribusi saya kalau saya jadi dewan di DAPI 5. Nah, kita bisa berkonstribusi dengan dewan-dewan yang seandainya jadi dewan pada tahun 2024 itu, dari berorongan dewan, hayuk kita bareng-bareng untuk membesarkan DAPI 5, mesejahteraan DAPI 5 dengan program-program pemerintah yang ada. Nah, di situ harus kita kawal. Jadi dari media ini, ini yang jadi saya sayangkan, semestinya dia seorang awat media, saya pun merasa kurang enak gitu, tanpa konfirmasi ke saya. Dan di situ dia menyebutkan inisial. Jadi inisial itu jangan disebutkan semestinya cukup dengan, apa disebutnya itu, jangan nama langsung lah gitu. Ini menyebutkan nama langsung, ya otomatis ada kesan-kesan negatif. Padahal tujuan saya untuk menjadi dewan itu hanya dengan moto, kata saya. Moto saya itu di dewan itu, di YOW ini, pengabdian tanpa batas. Soalnya kalau saya berbicara untuk pengabdian itu, itu wajar bagi saya. Masalahnya saya sudah tidak punya tanggungan lagi di keluarga saya, sudah semua cukup dan lepas. Jadi saya mengabdian saya itu dengan sisi-sisi usia saya. Saya ingin mengabdi di DAPI 5 yang kategori selama ini, daerah DAPI 5 itu ya disebut oleh orang-orang di tengah, itu bahwa daerah yang termarginalkan. Nah makanya perlu seorang dewan yang punya kapasitas, kabibilitas atau wawasan dari pendidikan untuk menggerakkan segi dari potensi yang ada di DAPI 5. Itu yang saya inginkan. Nah mudah-mudahan bagi wartawan, ya disebut wartawan lokal, itu jangan istilahnya sembarang kita mengeluarkan status statement tanpa adanya konfirmasi dulu dengan yang bersangkutan. Etika media itu harus dipakai. Jadi yang saya kesankan itu seolah-olah berperpihakkan kepada lain. Apalagi saat ini tahun politik. Ya wajarlah kalau misalnya saya istilahnya membuatkan suatu statement-statement itu, tapi saya tidak akan melepas apa yang saya janjikan. Kalau benar-benar terbukti. Itu kan baru janji. Kita melihat saja seorang calon presiden juga punya janji. Nah apalagi saya sebagai dewan daerah ya punya janji. Tapi janji itu insya Allah akan saya tepatkan. Soalnya konstituen saya sudah banyak yang tahu diri saya sendiri dan sudah semua tahu keadaan posisi saya. Kenapa saya istilahnya ingin di DAPI 5? Selain kan saya itu tinggalnya tidak lebih jauh dari DAPI 5. Nah disitu saya melihat suatu daerah. Daerah DAPI 5 itu daerah yang potensi. Cuma alamnya tidak mendukung soalnya alamnya tidak rata. Dia berupa bukit-bukit. Nah itu perlu perhatian bagi kita. Suyukur nanti dewan-dewan yang ada di DAPI 5 itu kita berpelangi atau berapa warna itu hayuk kita bangun DAPI 5 itu sehingga bisa bersaing dengan daerah-daerah yang tengah. Ya mudah-mudahan dengan adanya statement ini bagi masyarakat DAPI 5 khususnya empat kecamatan, rongga, gunung halu, sindang kerta dan yang lainnya itu bisa mengerti. Jangan sampai terpancing dengan kesan-kesan orang yang istilahnya memancing di air keruh dan merusak suasana. Saya inginkan begitu. Saya orangnya komitmen dan tidak pernah mencelak-mencelak soalnya saya tidak punya istilahnya itu keinginan lagi dan bukan untuk mencari popularitas atau kekayaan. Hanya pengabdian yang saya inginkan. Selama saya menjadi anggota dewan. Jadi jangan istilahnya ada bahasa dewan membohongin masyarakat ya disebut membohongin masyarakat sampai kemana gitu masyarakat yang mana yang dibohongin gitu. Ya oleh karena itu saya belum menjadi dewan tapi mudah-mudahan kalau saya jadi dewan ya saya akan tepatin janji itu. Jangan kita bangga sebagai putra daerah tapi kita tidak memperhatikan daerahnya sendiri. Itu yang saya inginkan. Mudah-mudahan dengan saya ini maju di dewan pada dasarnya itu hanya melawan lupa. Jadi dengan sisi-sisi saya sekarang ini dengan umur saya sudah mulai lanjut ini ya saya ingin mengabdi dengan semboyan pengabdian tanpa batas untuk perbaikan dan perubahan. Mungkin begitu saran dari saya bagi rekan-rekan media lebih mengerti dan jangan sampai di istilahnya ada statement-statement yang kurang sedap. Soalnya saya sebagai seorang lawyer saya tahu undang-undang. Undang-undang pers tahu saya bisa misalnya memberikan sok terapi kalau misalnya perbuatan ini ditindaklanjutin. Terima kasih mungkin dari saya begitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.